Oke, jadi berapa era ini gue lagi liatin ya Kasus santri yang bener-bener lagi heboh sekarang ya Gue ngeliat lah berita-beritanya, nonton Itu sih sebenernya gue bilang gila banget ya ini kasus Dan gue juga nyayangin nih sebenernya dari ini kasus Orang malah jadi ajang ribut Orang pada ngomong katanya Oh, ponpes emang begini nih didikannya pada para-para gitu Gue juga ngeliat aneh kok kayak pada ngejudge gitu Ponpes kok kayak begini Sebenernya kok gue liat nih Ini banyak nongol orang yang ahli-ahli yang mendadak tuh sebenernya jadi ahli gitu Padahal kalau gue liat nih ke ponpes aja belum pernah Karena gue liat ponpes itu sebenernya ya sama aja sama sekolah Cuma lebih nekenin ke agama Jadi kalau lo mau nyalahin tuh bukan soal Oh, ini ponpesnya atau sekolahnya Itu kayak lo ngejudge, ngegeneralisir tuh ya semua ponpes begitu Ya semua sekolah gitu Sebenernya bukan itu Jadi kalau misalnya ada sesuatu kejadian nih Itu yang misalnya dia salah itu anak-anak disitunya Atau pengurusnya Jadi bukan dari ponpes atau sekolahnya Dan kita sedikit flashback aja ya dari ini kasus Jadi ada satu anak yang namanya Bintang ya Dia dimasukin ke dalam satu ponpes di Kediri Dan dia sempat chat ke emaknya seminggu sebelum kejadian Kalau dia minta dipulangin Dia ketakutan ya Dia nggak ngejelasin ketakutannya bagaimana Tapi emaknya juga ya mungkin pikiran Ini anak ya sekedar takut atau sedikit bosan atau bagaimana Jadi kayaknya ya disuruh tahan lah sampai lebaran Tapi ternyata seminggu kemudian ya ada kabar Ketika dia meninggal jatuh di kamar mandi Dan akhirnya jenazahnya itu dianterin ke emaknya Yang nganterinnya itu pun sepupunya sendiri Yang ternyata pelaku juga Anjir Itu niknya udah nggak usah ditutup-tutupin dah Kayak polisi Kita udah sebut ya Namanya Fatahila Itu dan salah satu bapaknya juga Bapaknya si Fatahila yang nganterin nih Suryanto nganterin ke rumahnya itu Terus dibilang katanya Oh jenazahnya nggak boleh dibuka Udah ini udah disuciin Semua udah dimandiin Tapi keluarga curiga dong Karena ada tetesan darah Dan setelah dibuka baru ketahuan deh Wow banyak luka Dia itu malah di dadanya sempat ditusuk Semua segala macem Sampai ninggal Akhirnya dikorek-korek-korek Ya ini anak juga ngaku juga Dibilang katanya gitu Cuma sih gue bilang parah banget ya Sepupunya Lu bayangin itu Waduh gila itu udah komplit banget Itu seolah-olah kayak Udah ngelakuin Dan itu ngerencana itu kayak pengen nutupin gitu loh Dan bokapnya pun ngedukung gitu loh Dia bilang oh jangan dibuka udah begini juga Lu bayangin tuh Gimana kalau agak ketahuan tuh Udah enak banget ya Dia bebas Yang gue juga nonton ya Video itu pengakuan dari bokapnya si Fatahila ini Iya dia nangis-nangis Dibilang katanya Cuma ya gue ada sedikit nyayangin ya Dari segi satu dia nangis gitu Tapi dia juga nutup-nutupin gitu loh Pelakuan anaknya Dan di satu sisi juga Lu liat ya wawancaranya Gue sih nonton jelas ya videonya Dibilang katanya Oh iya katanya dia sedih gitu loh Bagaimana rasa sakitnya keponakannya gitu Disiksa sama temen-temennya Dia gak sebut anaknya loh ya Abis itu dia juga ngomong katanya Dia bilang katanya Waktu itu juga bintang itu sakit gitu Tatapannya kosong sepuluh macem Jadi kayak seolah-olah kayak ngarahin gitu loh Kalau itu tuh sebenarnya tuh ya meninggalnya itu bukan gara-gara apa-apa Gara-gara sakit gitu loh Jadi sakit ditambah di anihaya Makanya itu meninggal Gue juga abis nontonnya juga bingung nih Ini sebenarnya klarifikasi Pembelaan Apa aja yang sedih-sedihan Terus juga digali-gali dari info anaknya Ya itu akhirnya ketauan motifnya Dibilang katanya gara-gara si bintang ini gak mau ibadah Makanya katanya disiksa, digebukin Ya sebenarnya gue sih ada sedikit ini yang mau ngomong ya Ya kalau misalnya dia gitu gak mau ibadah Atau pergi mana begitu Sebenarnya yang patut bisa ngehukum Atau ambil tindakan itu pengurus Kalau di sekolah itu guru atau kepala sekolah Bukannya lu Lagian nih kalau masalah ibadah Dia mau ibadah atau enggak Ya itu urusan dia sama Tuhan di akhirat Bukannya lu ngirim orang ke akhirat Gila lu Itu makanya tuh gue bilang nih orang sih Gue bilang udah parah banget loh Makanya gue udah bilang nih motif tuh deh dulu Motif tuh udah gak usah ditanyain Sekarang bener kan kalau gue bilang apa deh jaman dulu Motif itu bakal dipakai sama pengacara pelaku Abis itu sama yayasan-yayasan Kalau pengacara pelaku oke lah Karena dia dibayar ya sama pelaku Ini sekarang ada yayasan-yayasan nih Yang di luar kasetolah kita bilang ya Katanya pemerhati anak Ya kita gak usah sebut lah namanya apa Ya gue curiga nih juga dibayar sama pelaku Jadi sekarang tuh pelaku itu dibikin Seolah-olah kayak korban-korban itu Seolah-olah dibikin kayak pelaku Jadinya Jadi motif tuh Walaupun menurut gue ya itu suatu hal Ya udah gak penting lah Udah gak usah signifikan buat ditanyain ke orang Dan sekarang kan media-media juga ngeberiternya Oh begini-begini-begini Enak amat ntar pelakunya jadi korban Ya kan itu sama juga kita digoblok-goblokin kan Sama si pelaku itu sendiri Maka itu dari waktu itu tuh kasusnya yang si Junaidi tuh kemarin ini Terus yang itu siapa tuh Satu lagi tuh gue lupa namanya Aduh Yang dia ngomong katanya Nisa kan gelut sama ini Itu pokoknya sama ada kasus-kasusnya Lihat deh Itu seolah-olah kan disusun kan ceritanya Oh si korban ini begini Makanya kemarin ini gue lihat Eh ada postingan kasetel tuh di IG Itu bagus banget Entah kebeneran atau bagaimana gitu Dia bahas soal itu Kayak penjara anak-anak begitu dah Jadi emang kayak sesuatu tuh Yang emang orang udah ngelakuin kejahatan Ya emang mesti dimasukin deh Dimasukin gitu Mungkin dia juga udah muak kali gue rasa ya Sama pelaku-pelaku yang minta tolong sama dia Waduh ini anak-anak setan gitu Minta tolongnya ke gue lagi Minta gue lagi gitu Ya dia kan juga pusing sendiri gitu loh Pelaku-pelaku pada kayak gini Makanya gue seneng banget nih dia ngomong Soal kalau emang bisa dimasukin Masukin ya emang bener kini Sekarang lihat tuh pelaku-pelakunya aja Masih bisa fitnah anjing Dibilang katanya Oh si bintang nih sering ngamuk Seburupan semua Ya orang gak bisa ngebela diri Orang-orang udah kagak ada Terus kan kalau itu yayasan-yasan tuh juga Kok mau ketanya sama pengacara Katanya Iya ini pelaku punya masa depan semua Iya semua juga punya masa depan Itu korban juga punya masa depan Udah ilang kan Jadi gak lu doang Dan gue juga ada baca ya Suatu data statistik Itu tuh yang bilang Kalau pelaku pembunuhan itu Rata-rata Yang akhirnya jadi serial killer Ya kita gak usah bilang serial killer Sampai 10 kali deh Tapi pokoknya Lebih dari 1 kali Misalnya 2 kali Atau 3 kali Itu rata-rata tuh Orang yang kagak ketawan Atau gak pernah masuk penjara Atau bukan jadi residivis Sedangkan kalau yang residivis Chance dia buat ngelakuin Kejahatan yang sama Pembunuhan juga Buat kedua kalinya itu Itu chance-nya dibawah 10% Jadi rata-rata tuh Yang melakuin serial killer itu Jadi sekali 2 kali 3 kali itu Karena mereka gak agak ketawan Bener sih logikanya Kalau gue bilang Misalkan lu bayangin nih Nih orang nih kemarin Misalnya kagak ketawan Yang mereka kan ngelakuin gini Kena bus gitu Udah dapet tuh Satu orang korbannya mereka Terus kagak ketawan gitu Ya pasti mereka bilang Oh gue udah pernah ngelakuin Gue bisa ngelakuin lagi Malah jangan-jangan nih Dia bisa ngelakuin begitu Kalau beberapa orang gitu yang sama Kita gak bakalan tau Malah gue juga ada teori ya Teori konspirasi nih Yang gue ngebaca dari perspektif pelaku Jangan-jangan itu ya Terakhir chatnya Si bintang kemanya itu Itu udah ketawan Nama salah satu pelaku Makanya karena takut Mereka ini Ya dikasih tau Diumbar Akhirnya jadi gede Viral Akhirnya diabisin Ya gue gak tau lah ya Jangan ntar Dibilang katanya Gue bilang Oh pelakunya kayak begitu Jadi kesimpulannya Ada disitunya Oke sekian gitu aja Embahasan dari gue Thanks for watching Jangan lupa like Nah subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax